MENGAL IKAN PANTAU BESUSA PAYAH MENGAL IKAN PANTAU BESUSA PAYAH Satu lagi yang paling penting ya sedau Dimasuk pandemi macam ni Buat sedau-sedau semua Janganlah lupa Sering-sering mencuci tangan Dan juga Selalu jago jarak antara sesamu Minimal 1m ya sedau Nah, dalam video kali ini Kita akan mencari tahu tempat wisata Dimana aja yang ada di Riau Terutama tentang wisata mangrove Mungkin sebagian sedau Ada yang dah tahu Atau juga ada yang belum tahu Jadi, tetap simak terus video di channel ini Biar ada referensi sedau Biar nak pergi berwisata mangrove Dan apa lengah lagi Cari tahu lah Hutan bakau Atau sering disebut juga hutan mangrove Adalah hutan yang tumbuh di air payau Hutan ini tumbuh khususnya Di tempat-tempat dimana terjadi Pelumpuran dan akumulasi bahan organik Baik di teluk-teluk yang terlindungi Dari kempuran ombak Maupun di sekitar muau sungai Dimana air melambat Dan mengendapkan lumpuh yang dibawanya Dari hulu Hutan bakau ini juga berfungsi untuk Menguangi abrasi tanah Yang ada di tepian sungai Eh yos dago Gak tahu belum Kalau hutan mangrove di Indonesia ini Adalah yang terluas di dunia Yaitu sekitar 2,5 juta hingga 4,5 juta hektare Melebihi luas hutan mangrove yang ada di Brazil Sekitar 1,3 juta hektare Nigeria 1,1 juta hektare Dan Australia 0,67 juta hektare Sekarang kita lanjut Untuk mencari tahu Destinasi wisata mangrove Yang ada di Riau Pertama-tama Kita cari tahu dulu Wisata mangrove Yang ada di Kabupaten Siak Sri Indrapura Wisata mangrove Sungai Rawa Lokasi wisata ini ada di desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Ada dua tempat wisata mangrove di Sungai Rawa ini Yang pertama Wisata mangrove di Kampung Rawa Mekarjaya Atau disingkat RMJ Sedau-sedau yang nak menikmati akhir pekan bisa langsung menuju ke lokasi tersebut Yang mana waktu perjalanan dari kota Siak menuju lokasi RMJ sekitar 2 jam perjalanan Di RMJ kita dapat menikmati suasana lebatnya hutan mangrove dan udau segar di sekitar Pengunjung dapat menelusuri jalan yang terbuat dari kayu yang menembus hutan mangrove Befoto-foto dan berselpiria juga sangat menyenangkan Wisatawan yang hobi memancing jangan lupa bawa sekalian jalan pancing ya sedau Keenuh Ekowisata mangrove RMJ juga punya lokasi mancing di tepian Sungai Rawa Dan di lokasi ini pun disediakan tempat-tempat beristirahat Bila wisatawan dah mulai penat mengelilingi hutan-hutan mangrove Yang kedua Wisata mangrove yang berlokasi di Kualo Sungai Rawa Kawasan ekoturism ini diresmikan langsung oleh Bupati Siak Yang padu masuk itu Masih dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Haji Samsuar Pado tanggal 5 Februari 2017 Hutan mangrove di Kualo Sungai Rawa ini sangat menakjubkan Keenuh hutan mangrove yang lebat dan asri serta nyaman untuk bersantai di tepian Sungai Rawa Yang maknuh alirannya sampai ke Danau Zamrut Wisata mangrove Kualo Sungai Rawa ini juga memiliki jembatan kembau Yang siap memanjukan pengunjung yang hendak berfoto bersama keluarga ataupun gebetan Selain mengabadikan momen yang indah Pengunjung akan nyaman dan sejuk berjalan dan melintasi logong hutan mangrove Pokoknya sedau bakal betah lah berwisata di sana Eko wisata mangrove mengkapan Eko wisata mangrove mengkapan ini berlokasi di desa mengkapan kecamatan sungai apit Kabupaten Siak Kalau dari kota Siak menuju lokasi wisata mangrove mengkapan ini sekitar 1 jam 15 menit waktu perjalanan Wisata mangrove mengkapan ini tak kalah indahnya Yang mana hutan bakal di lokasi ini sudah ada sejak tahun 2002 yang lalu Namun baru dikenal luas pada tahun 2013 Berkat kegigihan masyarakat dan beberapa pihak yang membantu Kawasan ekowisata mangrove tersebut sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup berpotensi Kawasan ekowisata mangrove ini menawarkan berbagai jenis wisata edukasi tentang mangrove Mulai dari pemibitan, penanaman, dan sebagainya bagi para pengunjung Salah satu sport menarik di sini adalah terdapat jembatan kayu berwarna hitam Di jembatan ini kita dapat menikmati keindahan kawasan yang memiliki pantai dan amparan laut sekaligus Untuk berfoto mengabadikan momen terindah Yang lebih menarik lagi Di kawasan ini juga disediakan suatu area yang dinamukan gembok cinta mangrove Di mana para pengunjung datang ke sini memasang gembok dengan tujuan Supaya ikut serta mencintai mangrove dan melestarikannya Nah cukup menarik bukan? Wisata mangrove sungai bersejarah Wisata mangrove sungai bersejarah ini berlokasi di desa Sungai Kayu Ara Masih di kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Sia Jaraknya sekitar 15-20 menit dari ekowisata mangrove mengkapan Hutan bakau yang tumbuh di tepi pantai selat lalang yang terletak di kampung Sungai Kayu Ara Permai Dan dikelola oleh kelompok konservasi Laskar Mandiri Dengan kesadaran bersama para pemuda kampung Sungai Kayu Ara Permai Untuk memanfaatkan potensi kampung hutan mangrove Yang awalnya hanya lahan biasa disulap menjadi kawasan wisata dan edukasi bagi para pengunjung Paduk tanggal 28 Desember 2018 lalu Mulai dioperasikan wisata mangrove sungai bersejarah ini Selain memberikan pemandangan yang berdelau Di lokasi ini juga memberikan edukasi kepada para pengunjung Seperti calo pemibitan pohon bakau Proses menanamannya Maupun proses memelihara tanaman bakau di lokasi tersebut Jadi, Sedawo tak akan rugi bila mengunjungi mangrove sungai bersejarah ini Dan spot untuk berfoto pun sangat banyak Baiklah Sedawo Mungkin tempat ekowisata mangrove yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe dulu Biar kami tambah semangat buat video Dan Sedawo semua tahu lebih banyak informasi dari channel Caritaulah ini Dan jangan lupa setelah nonton video di channel ini Tinggalkanlah komentar yang memotivasi kami untuk lebih baik ke depannya Dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial Sedawo semua Terima kasih Sampai jumpa di channel Wakni Dan apolengah lagi Cagi taulah